Gue kasih tau ya guys ya caranya guys Oke bisa gini guys Kayak Oke bisa kayak gitu guys ya Oke itu dia bro ya How to play Dong Feng Yao not Dong Fit Yao bro Oke guys balik lagi bersama gue Lihan Dan kali ini gue bakal nge-review hero baru yang bakal rilis nanti di tanggal 2 Juli ya Itu Dong Feng Yao ya Di global cuma Yao doang namanya Cuman ini gue pake skin Skin FMVP aja lah Yang tipis-tipis aja efeknya Cuman ya kurang lebih hero ini bisa sing-sing Sat-sat Dan juga menjadi Dong Fit Yao Karena maju-maju Abis itu gak bisa mundur lagi bro Kalo kagak ngerti makanya Gue juga sebenernya drug system kayaknya pake hero ini Tuh gue lupa nge-stack lagi ya Jadi hero ini tuh Kayak bisa nge-stackin skillnya Gimana setiap dia nge-skill itu bakal ada bar putih di bawah HPnya coy Nah kalo misalnya udah 3 Itu bakal nge-reset dia punya skill Terus nge-enhance skill-skillnya dia Jadi bakal langsung nge-reset semuanya bro ya Ini kayak gini Kayak set gitu ya Skill 1nya bakal reset lagi Abis itu bisa dipake lagi Ada enhanced basic attack juga tuh Yang bikin damage-nya sakit bro Jadi bisa buat Kayak maju-maju juga Skill 2-2 kali Skill 1-1 kali Ultimata tuh bisa buat ngebalikin waktu gitu Ke belakang gitu ya Terus dia punya resistance juga Kayak nge-reduce 40% damage gitu Kalo gak salah Dong Feng Yao ini coy Cuman gue lupa ya Ntar aja tunggu global Kalo udah ada translatannya Baru ya kita bakal bahas hero ini lagi bro Buat kali ini kita bakal main aja Coba Dong Feng Yao di China server yang baru reset season Jadinya banyak banget drug system Drug system berkeliaran termasuk Saya sendiri bro ya Manusia-manusia tidak epic di season kemarin Ini kita ambil dulu aja Gue masih bingung bro Farming di China Orang-orang pada kaya-kaya banget Anjir kesel gue Oke itu si Biksu Tongnya tau coy Kayaknya gue disini Gue bisa kobuflesi sih Kayak Dua kali gini nih Gitu ya Aduh gue dikit coy Gue dikit ke belakang gini coy Buset deh nih Biksu Tong skillnya ngapain sih bro Dia bisa kaya Ngurung-ngurung kita gitu bro Kayak sunggokong didoain bro Sabar kali nunggu sini ya Ada yang lewat Gue gak tau Gak ada yang lewat bro Gak ada yang lewat bro Orang ada yang lewat pisannya kan Mau nge-gang gak tau Mau nge-gang siapa Gue Orang China kerjaannya Nge-chat bae Ya pada nge-chat bae Nih balik ke belakang kayak begitu ya Ultimate-nya Jadi lu liat aja dah Skillnya ngapain kan Sulit banget Buat ngejelasin sambil main Temen-temen ya Ntar baca aja Kalau misalkan udah ada di global Yang penting hero ini Udah gue review Ah Eladrack system gaming bro Temennya bro Udah 1-3 Di awal-awal Temen-temen ya Balik ke belakang Buat nge-damage aja Gak apa-apa guys Pakai aja skillnya guys Karena cooldownnya lumayan sebentar gitu ya Buat hero ini Skillnya bisa kita spam-spam gitu Buat hero ini coy Kayak gue bakal coba buat Nyolongin jungle lawan deh coy Soalnya hero ini tuh Termasuk ini ya Butuh item bro Kayak liubang ke atas Liubang ke atas coy Itu Bawahnya ke fresh Ini ada si Alain Set Coba kita hajar aja Itu dia Kita ambil ayamnya bro Kita ambil dulu Ayamnya Kita gak tau arkenya dimana Atau arkenya dimana coy Aduh Kena doa anjir Kena doa Kena doa Kena doa Sumpah hero apa sih itu guys Hero apa sih guys Biksu Tong guys Bisa ngedoain gitu coy Mana sakit lagi damage nya Itu roaming deh ya Apa mid lane itu Si Biksu Tong coy Oh mid lane dia coy Dia mid lane ya Bisa dipake doa roaming juga Gue pernah ngeliat soalnya Si Biksu Tong Biksu Tong roaming Apa kita punya Garo ya guys Investasi lead game Hachi bro Kalau aja kalem Kalem Relax oke Yang penting kita bisa buat Farming Farming well Farming well Aduh dimajuin lagi coy Dimajuin lagi coy Mati lagi mid lane gue bro Udah kosong dua guys Udah kosong dua guys Udah kosong dua guys Gimana Aduh gue didoain lagi gak bro Gue dilempar gitu Gue gak bisa keluar dari lingkaran Cok Emang gue surga Kalo gue wukong Boleh lu doain kayak gitu bro Masalahnya gue ini Dong feng yao Gitu karena gue di yao Segala didoain sama Biksu Tong Kayak gue butuh doa aja coy Ya pada kita farming dulu ya 2400 Kita rotasi-rotasi cepet aja Mobilitas tinggi ya kan Ini hero bisa dipake di class lane Tapi kayak Kayak gak sekuat Class lane-class lane lain gitu Jadinya kayak Pake di jungle doang Makanya si onrofking global Kayaknya pas lagi di beritanya gitu ya Naronya tuh kayak Hero jungler baru Udah dipatenin Kalo hero ini tuh bakal Buat di jungle gitu Gak ada di tempat lain Oke nice 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 Ini kita ambil dulu aja nih Jarin aja kita ambil dulu aja nih Jungle-jagal Biar kita kaya dulu ya guys Yang penting guys Kalo misalkan kita kaya tuh Kita Bisa buat carry gamenya Masalah kita miskin Kita gak bisa carry gamenya bro Itu alah ini lagi diincer Oke Itu deming juga nempelin bro Bawahnya kalah banget coy Bagaimana kalo bawahnya kalah begitu Ini harus nunggu garu Liat game banget kah Kalo misalkan gue bantu bawa Udah otomatis guys Ini game bakal jadi kalah Bukannya gue gak mau geng bawa ya guys ya Di mobile itu peraturannya simple Kalo kalian jadi jungler Dan ada lane yang kalah Dan kalian bantu Game-nya makin parah Kalian ikutan jadi drag system Gue pengen bantu atas sebenernya Cuman ya Farming aja selagi gue bisa Ini bukan gue farming mulu Kita harus main sendirian bro Kita harus farming Biar kita kaya Biar kita bisa gendong gamenya Kalo kita bantu bawa Dengan keadaan kayak gini Yang ada Jadi drag system gaming Temen-temen ya Sabar 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 Gue gak tau Oke ada feng Oke dia ngeflash Oke Mati sama jian zianya Kita dapet AC1 Gak masalah Oke dapet itu Kita ambil naga guys Mampu ada kesempatan Kita ambil naganya Sabar ya guys ya Main jungler Kudusantu ya Kudusantu ya Jangan mati aja yang penting Jangan mati aja ya Jangan mati sama keep farming Keep farming Keep on eye Keep your eyes On enemy jungle juga Pastinya Biar kita bisa kaya juga coy Jadi kalo misalkan kaya Kita pasti bakal Meng carry gamenya Namanya juga main di China gitu ya Drag system Udah biasa itu Apalagi gue baru Master ini guys Karena gue reset ke diamond Kemarin Ini gue colong-colongin dulu Junglenya Kita ambilin birunya Kita ambilin birunya Kalo bisa Itu pasti dia ketengah Nge-defense Jadi otomatis Birunya bakal kosong Anyway Tidak kosong 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 guys Tidak kosong guys Kita dapet satu Gak apa-apa Gak apa salah Yang penting Invent dapet Tapi jangan kita Diambilin temen kita juga bro Ya ampun Gimana ini 4000 4000 gold gue guys Oke 4000 gue ketiga guys Miskin juga ini Gue liat Gue liat Ya guys ya Gue gak tau mau Bugain kemana kan Sabar Santai Santai Oke kudu kalem Relax Santuy bang Lu farming mulu Bodoh amat Yang penting Ntar carrynya Di late game gitu ya Kita teori late game Sabar gue bisa keluar Masuk juga kok Wah bawahnya Dipus bro Gak ada yang defend gak nih Gak ada yang defend gak nih Bawahnya nih Kalau gak ada yang defend Kelar sih Hancur sih tawarnya sih Hancur sih tawarnya sih Amaming lagi dia Gak ada yang balik Gak ada yang balik Gak orang-orang ini Berempat apaan sih Metal China ini Aneh banget bro Masa gak ada yang pulang coy Gue gak bisa defend Sendirian juga Dicolong lagi Makasih banget gue Game tambah susah bro Makasih banget nih Temen-temennya guys Ya udah gak pulang 1 lawan 9 Kalian kalau misalkan Temen mereka bilang lah Sama gue Gue tau nama gue Gak caina-caina amat Nih disini nicknya nih Cuman Konsepnya gak ngasih musuh Itu objektif sih bang Ya Lu ngasih musuh objektif Jadi sulit nih gamenya Kita gimana kirinya Kita orang nih Ya orang Indo nih Gimana kirinya nih Menit 7 sih Emang gue belum ngekill gitu Oh ya nih skill 2 nya Cukup menarik guys ya Karena Dia tuh Bentuk iconnya ya Bentuk indikatornya tuh Kayak Misang gitu Karena emang bentuknya tuh Emang miring gini guys Sorry guys Ini gue lagi batuk Batuk banget nih Belum sembuh batuk gua Jadi kalo misalkan Gue ada skip ya Itu batuk gua lagi gua Lagi gua tutupin ya Gua skip dulu ya Kita coba deh guys Kita coba guys Kita coba Kita coba ya kan Bunuh si Bixutong 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 Mati kalo Bixutong Bixutong Mati kalo Bixutong Ya guys ya Kalo misalkan Masih penuh dan aja Kita gak usah pake ultimate guys Ini bisa gak sih Feng Ini bisa gak sih Feng guys Oke Feng nya jauh banget Sabar 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 Oke Dapet ya guys ya Ingat guys Teorinya guys ya Teorinya adalah Farming 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 Teori late game Farming Farming Kita kayak Kita bantai Jangan ikut-ikutan Mati bodoh Jadi game tolol Gitu kan Sabar ya Ini gue sambil ngasih liat juga Kalo misalkan kalian lagi Under pressure guys Main Honor of King Pake jungler gitu kan Temen kalian gak bisa dimanfaatin Temen kalian ngefit mulu Ya yang bisa kalian lakuin Cuma kayak gini coy Cuma farming doang bro Sambil kayak ngambil-ngambilin Yang ngelawan Kalo bisa bro Ini gue bisa gangguin Akhirnya guys Oke gak dapet ya guys ya Gapapa kita kasih presence aja Kita coba clear bawahnya dulu Temen-temen Ambil dulu bawahnya Karena kita sudah mulai Syakit ya guys ya Jangan mati dulu Kawan-kawan Hei kawan-kawan Hei kawan-kawan Jangan mati Jangan mati Oke kita balik aja guys ya Kita balik aja guys Terlalu berbahaya Abung nampaknya Terlalu berbahaya Kalo misalnya kita majuin sekarang Kembali ke farming lagi Tabar Ini gue bisa gak ya Majuin Coba-coba 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 Bisa gak nih Gue tungguin dulu Gue tungguin dulu Kita tungguin dulu guys Kayaknya mereka ngambil biru gue dah Kayaknya mereka ngambil biru gue dah Nih temen gue pada mati ya Garo juga disitu Oke ini kita bisa clear Mereka bisa ambil overlord By the way Anyway Karena tadi juga musuhnya Dapet push disitu coy Kita gak mungkin Cek overlord sendirian Berbahaya bro Apalah ini mau Cek overlord sendirian Oke mereka udah dapet Tuh keren naga aja gak sih Diambil lagi merahnya Yadin lah Aduh gue pengen kasih sebenernya guys Kalo misalkan gue gak dapet smitenya Kayak udah ikhlas aja gitu Cuman kayaknya Kagak usah Oke 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 Nice 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 Oke lebih banget nyamperin Oke Oke kita mundur ke belakang Oke kita mundur ke belakang Nice banget gak sih bro Dong Feng Yo let's go Kita mencoba untuk meng carry Rakyat-rakyat Sepuh ya Dari negara asalnya Anjing Nah jadi ini emang butuh item Hero nya guys ya Kalo misalkan kalian coba maju Maju di awal juga Kayaknya Gak bakal berefek lebih banyak gitu ya Pake Dong Feng Jadi yaudah kalian farming-farming dulu aja Santai pokoknya Calm relax Keep santuy And calm and relax Apa sih bang bang Udah malem guys Abis dari mengapa jam Mohon maklum ya Mohon maklum Mohon maaf Pokoknya kalo ada Kata-kata yang aneh Keluar dari mulut gue Karena gue besok Masih nge-cash Temen-temen Ya Dengan kondisi gue Yang masih belum sembuh total nih bro Kita ambil dulu birunya Jangan diambil banget Temunya gue Kita ambil gak sih Naga bro Naga kita ambil gak sih bro Naga bro Naga bro Woy jangan perang lu bro Gue gak ada smite sih by the way Mundur 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 Gak bisa ya guys ya Mundur 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 Jangan gegabah Jangan gegabah ya Wait 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 Bisa gak sini enhance gak sih Udah enhance ya Cuman kayaknya Kayaknya menurut gue bisa sih guys Menurut gue sih oke Bisa nih guys Kita ambil guys Aduh di atas gak ada yang defense Lagi-lagi 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 Gue yang harus defense nih Pulang nih Karena pada buta map nih Kawan-kawan gue disini guys Rakyat-rakyat Bendera-bendera Merah Yang punya merah-merah Dan bintang-bintang Gak Vietnam Gak China Selalu aja Pergerakannya Membuat kita tercengang Guys ya Sabar ya Nih gue clear dulu Nih atasnya gue push dah Oke Lo bener-bener kayak Atulawan 9 Gue main di Master bro Di game ini Legendary gak Jiang Zianya coy Jiang Zianya legendary Anyway Sabar-sabar-sabar Nih gue stackin dua dulu Gue kasih tau ya guys Caranya guys Oke bisa gini guys Kayak Oke bisa kayak gitu guys ya Oke itu dia bro ya How to play Dong Feng Yao Not Dong Fit Yao bro Cuman karena namanya Yao doang Oke lah Oke lah bro Di Ya 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 guys ya Arkananya dan lain-lainnya itu Bisa kalian contoh Nanti buat di class lane Sekalian kita pake review skin Yang keren nih Cuman gue harus cari dulu nih Build buat class lane ya Sambil mengorbankan Mengorbankan bintang ya Ingat ya guys ya Gue tuh gak mungkin guys Bikin content guide Atau mungkin bikin kayak item Yang gue sendiri belum pernah coba gitu ya Jadi pasti gue bakal coba dulu Buat itemnya Kalo misalkan itemnya bagus Baru gue rekomendasiin ke kalian gitu ya Jadi gue gak bakal nombok debak kayak Ah kira-kira Dia itemnya apa ya Kayaknya bakal kayak gini deh Karena dia itu itemnya Dia tuh pake itemnya gini-gini Dia arcannya gini-gini Gini-gini Kagak mungkin guys ya Gue harus bisa hero-nya dulu Jadi agak lama sebenernya Kalo misalkan nungguin gue Karena gue harus nyari dulu guys Ini tuh gameplaynya kayak gimana Ini tuh arkananya apa Buildnya tuh kayak Kalo misalkan pake arcana ini Buildnya gimana Nah gue harus cari-cari dulu Nah contohnya mungkin besok lah Itu ada di konten gue besok ya Gue ambil dari streaming aja Buat besok Karena ya gue lagi gak sempet Buat bikin konten Gue harus jemput anak gue Karena gue titipin di rumah Orang tua gue bro Itu ya Gak ada yang ngejagain bro Pada pulang gitu ya Ke Jawa Jadi ya gue kagak bisa banget Buat bikin konten dulu Besok aja sih Itu gue lagi nyari-nyari item Buat siangyu Dari bikin critical Dari bikin tank Sampai jadi konten nanti ya Bakal gue kasih liat aja dah Wait 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 Alaina legendary Ake nya mati gak sih Hilang cio Mati dia kah Oke dia ngilang guys Lari nya kenceng bro ya Lari nya kenceng Bocah itu ya guys ya Lari nya emang kenceng banget Itu ya Yang namanya Ake guys Oke oke Gak apa-apa Yang penting kita game nya bisa menangin Coba ya Coba menangin ya guys ya Coba menangin game nya Udah ada garo Hachi kita Yang udah menjadi Jadi ya Coba sabar 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 guys ya Kita ambil tower dulu aja Ini aneh Sebesi keteknya sakit banget loh bro Jadi lo harus manfaatin buat dia punya reset skill ya sebenernya Biar lebih berasa gitu Aduh Gak bisa guys ya Terlalu jauh bro ya Jadi intinya Kalau misalkan mau combo Gini aja Kalian Dua stack Terus abis itu kalian dash dua kali Abis itu skill satu Abis itu kalian langsung skill ulti dua kali Emang pada mati semua co Pada mati pada mati Jadi kita cabut aja bro Cabut cabut Dua gak ada tower lagi bro ya Ntar gamenya kalah Ntar gamenya kalah guys ya Udah kita 7-0 Gamenya kalah bro Ya kan Untung aja jangzianya sih Oke ya Fine dia guys ya Jangzianya oke dia So far Bisa menggendong tadi Kita sambil farming-farming Jadi gak kalah-kalah banget Yang bikin sulit adalah Kalau misalkan kalah banget Oke gue udah mulai ngerti juga Ini kalau misalkan Seandainya Seandainya banget Wait 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 Coba guys ya Ah Shit bro Gak dapet nih guys ya Udah di Itu dia ngeflash tadi Soalnya dikejar Med jangzianya Cabut lu Cabut lu Cabut lu Coba ya Ini gue gak bisa masuk lagi By the way Goddoran lu atasnya Jangan mati bang Aduh Siokelnya mati Siokelnya mati lagi guys Ini jangan sampe ada Ake nih disini nih Gak ada gue mati bro Kok ada Ake bro Garo help me Help me Help me defense Bersama jangzianya Mereka punya range Cuman biasa ya Kalau misalkan ada momen-momen Yang hampir Kenapa comeback gini nih Kalau misalkan main DCN bro Selalu banget Always bro Always Ini sabar ya Kita stackin dulu Skill kita bro ya Sabar Sabar Aduh Gak mati guys Akhirnya Aduh Mati sih Cuman Garo gue juga mati bro Garo gue juga meninggoy coy Aduh Bisa kalah ini Game game guys Gimana ini bro Aduh Gue belum sekitar satu coy Gak bisa balik dua kali bro Sabar 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 Tenang Tenang Relax 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 Baju gak sih bang Baju gak sih bang Baju gak sih bang Atasnya bang Atasnya bang Atasnya bang Atasnya Atasnya Kenapa jadi sulit Gini game bro Jadi Kalah gini game coy Mana dia Alasya boy Alasya boy Sulit Kenapus Ada funguard Gede disini Boss kill Aduh coy Susah nih coy ya Ini kalau misalkan Kalian ada Pukul lama gini Kalian bisa pake ulti dua kali Sebenernya di tempat ya Buat nge damage ya Cuman momen-momen itu Kadang-kadang tidak terjadi Di Dong Feng gitu Karena dia Ya cukup lembek lah Di early nya bro Kalau misalkan kalian Harap dia bisa buat Buy one hero-hero Macem kayak ally Di class lane Kayak main Gue rasa agak sulit ya Mungkin bisa buat Nahan aja gitu Buat keluar masuknya Tapi kalau misalkan Buat sustain Dia gak sekuat itu kok Oke ini bro Bunuh bro Bunuh bro Oke gak jadi masuk kali Ubangnya bro Oke dapet Dapet dua Dapet dua Dapet dua Tengahnya bro Tengahnya bro Tengahnya bro Tengahnya bro Tengahnya bro Aduh Cio Aduh pecah anjing Aduh pecah anjir Fengnya sakit banget Cio Cuman kayaknya Game nya udah kelar ya guys ya Ya itulah server Cina guys Ngekill banyak Mati juga banyak gitu Karena emang mereka Begitu mainnya Selama gue main disini Selalu gitu ya Tapi kurang lebih Ini build dong Feng Yang bisa kalian contoh Bisa kalian pake Kalian samain aja Gambarnya gitu ya Karena emang tulisannya Cina Tapi gambarnya sama Itemnya juga sama Dan gue gak tau Paceh sama atau beda Kayaknya harusnya sama aja Buat itemnya Gak ada yang berubah juga Buat si Yao ini Dan mungkin Ya ini gue gak bisa Jadi MVP Tapi lumayan lah ya 63% guys ya Buat di master MVP nya Jiang Ziya Dan sulit banget Kayaknya emang Kalau misalkan main di Cina Tapi itu aja Yang bisa gue kasih ke kalian Semoga kalian Sehat-sehat selalu Jangan sakit kayak gue guys Karena gue udah mulai Ya I'm dying bro ya Jangan lupa buat nonton Turnamen Malaysia Kiss Invitational Karena bakal ada Indonesia Main hari ini Gue pasti Kalau misalkan kalian nonton Nanti gue lagi di jalan guys Doin gue hati-hati di jalan Terima kasih nonton Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye Bye Sampai jumpa di video berikutnya